Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya Amin Alhamdulillah Kita bertemu kembali Dalam pelajaran jarak jauh Di semester 2 Kalian kemarin sudah libur kurang lebih 2 minggu Insya Allah sekarang kalian semua sudah beres ya Masih semangat kan? Harus salah lah ya Karena belajar itu merupakan salah satu ibadah kepada Allah Dalam melakukan ibadah kita harus semangat Langsung dan saya yuk kita mulai belajar hari ini Hari ini kita akan belajar tentang puisi Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Masih ingat doa sebelum belajar? Bagus Angkat ke dua belah tangan kita Kita mulai ya anak-anak ya Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilmah warzukni fahmah Amin Nah, ada yang pernah dengar puisi? Atau pernah melihat orang baca puisi? Bagus Guru mau tanya Apa yang dimaksud dengan puisi itu? Benar Puisi adalah susunan kata-kata yang indah Yang merupakan Keinginan Ungkapan perasaan seseorang Iman cina sih seseorang Kemudian impian seseorang Yang dituangkan dalam bentuk tulisan Penuangannya tadi apakah sama dengan hasil-hasil karangan yang lain? Bagus Beda Kalau cerita itu juga hasil dari karangan Tapi tentunya kalimatnya tidak sebagus dalam puisi Nah, sekarang kalian tahu enggak apa ciri-ciri puisi? Bagus Yang pertama, anak-anak puisi itu mempunyai kalimat yang indah Seperti yang tadi sudah disebutkan Yang kedua, puisi terdiri dari baik-baik puisi Yang ketiga, puisi memiliki rimah Yang keempat, puisi mempunyai makna Sekarang, kita masuk ke ciri pertama Kita bahas ya, satu per satu Yang pertama, puisi itu merupakan kalimat yang indah Karena keindahannya tadi, anak-anak Sehingga menarik orang untuk membacakan Bahkan mendengarkan dengan selesai Kalimat yang indah tadi Biasanya ditulis dalam bentuk kiasan-kiasan tertentu Sebagai contoh Matahari biasanya diganti dengan sang surya Begitu kelas terus ya Kemudian, yang kedua Puisi itu terdiri dari baik Baik puisi itu apa, anak-anak? Baik puisi itu merupakan Seklompok baris Atau larik kalimat Kalau dalam cerita disebut paragraf Tapi, kalau paragraf itu juga sekelompok, anak-anak Sekumpulan kalimat-kalimat dalam suatu cerita Tapi, kalau puisi itu namanya baik Baik dalam puisi ini macam banyak ragamnya Ada yang hanya terdiri dari dua baris Ada yang terdiri dari tiga baris Ada yang terdiri dari empat baris Bahkan ada yang terdiri dari lima atau enam baris Kemudian, rima Rima itu apa sebenarnya? Bagus Rima adalah persamaan bunyi pada akhir baris Puisi Rima punya empat aneh, empat jenis Yang pertama A, 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 A Yang kedua A, B, A, B Yang ketiga A, A, B, B Yang keempat A, B, B, A Oke Untuk ciri yang keempat yaitu Puisi mengandung arti atau makna Dalam puisi itu biasanya terdapat makna arti yang akan disampaikan oleh seorang penulis Kepada pembaca atau pendengar Oke Kita masuk ke rima Untuk bisa lebih memperjelas rima itu seperti apa Kita buka dalam buku paket kalian Halaman 10 Di buku paket kalian nanti kalian akan temukan Di baik pertama Baik pertama dalam puisi halaman 10 Silahkan dibuka Oh negeriku Sungguh indah alamu Memandangmu Menentramkan hati Melihatmu Sungguh bangga diri ini Kita akan Perhatikan Kita akan lihat Pada baik puisi ini Memiliki lima apa ya Bagus A A B B Kenapa A A B B Kita lihat D Bunyi Kalimat pertama diakhiri dengan U Kalimat kedua U Kalimat ketiga ini I Kemudian kalimat keempat juga I Itu berarti Rimanya adalah A A B B Kemudian kita lihat Kebaet Puisi berikutnya Hujan rintik di pagi hari Membuatku Enggan beranjak pergi Duduk berselimut Memeluk diri Menunggu Datangnya pelangi Menurut kalian Ini rimanya apa ya Bagus A A A A Kenapa A A A Karena Akhir Akhir Baris pada puisi ini Samanya Mempunyai Uruf yang sama Mempunyai bunyi yang Sama I Kemudian kita masuk ke Baik puisi berikutnya Ya anak-anak ya Pagi pagi ku gendong tasku Bersemangat ku pergi sekolah Berjalan kaki tak terasa lelah Demi ilmu untuk masa depanku Nah kalau yang Baik ini apa ya Anak-anak ya Limanya Bagus A B B A Kenapa B B A Karena Pada bunyi yang akhir kalimat pertama Sama dengan Kalimat keempat Itu berarti Yang kalimat kedua Sama dengan kalimat ketiga Berarti Berarti limanya adalah A B B A Kita masuk ke terakhir Baik terakhir Anak-anak Memandang langit di malam hari Dipenuhi Kerli bintang Berkilauan Indahnya Sungguh tak terperih Bak bermata Dan berlian Kalau yang baik terakhir ini Mau punya rimah A B A B Ada yang tau Kenapa seperti itu Bagus Kalimat pertama Akhir barisnya Bersamaan akhir barisnya Sama dengan Kalimat ketiga Yang kedua Sama dengan Keempat Nah Sekarang sudah jelas kan Kalian semuanya Apakah ada yang perlu ditanyakan Bagus Kalau gak ada yang ditanyakan Guru akan Ulang terlebih dahulu Tadi kita sudah belajar Tentang puisi Sekarang kita ulang Apa yang dimaksud Dengan puisi tadi Betul Puisi adalah Susunan Kalimat Atau susunan Kata-kata yang indah Yang merupakan Ungkapan perasaan Pikiran Keinginan Imajinasi Seseorang Yang dituangkan Dalam bentuk Tulisan Ciri-ciri puisi Yang dibahas tadi Ada empat ya Yang pertama Membunyai kalimat yang indah Kalimat indah tadi Biasanya dibentuk Atau ditulis Dalam Bentuk kiasan Ya Yang kedua Terdiri dari Baet-baet puisi Baet-baet puisi Ini Macamnya Banyak anak-anaknya Kalau yang Pupunya Baet Sama Empat-empat Itu berarti Masuk di dalamnya Nanti ada Yang namanya Puisi terikat Karena biasanya Itu akan Terdapat rimah Kalau tidak Sama Ada yang tiga Ada dua Dan seterusnya Kemudian tidak mempunyai rimah Itu berarti Puisi Bebas Kemudian yang ketiga Yang keempat Ciri yang keempat Adalah Mengandung makna Jadi puisi itu Mempunyai makna Atau arti Yang ingin disampaikan Oleh seorang penulis Kepada Pembaca semua Nah sampai disini Dulu untuk Pembelajaran hari ini Semoga dapat Dimahami Anak-anak semuanya Dan bermanfaat Untuk kita semuanya Anak-anak ya Amin Wabillahi tawwet wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sub indo by broth3rmax